Udah begal sadis nih bro yang sis, korbannya ibu-ibu lagi. Tapi kepolisian tidak luput menangkapi orang. Dia ditangkepnya pas lagi kencan sama ceweknya. Eleh bro, bro. Lu mau jalan sama siapapun, kalau lu udah melanggar hukum, lu pasti bakal ditangkep sama kepolisian. Untuk yang polka-molka, tiga enam limo motor. Pak Anang. Tim Raja Walisat Rescrimpores Muara Enim mendapat laporan adanya kas kecurian dengan kekerasan di pasar Muara Lawahai, kawasan hukum Muara Enim. Dipimpin oleh kanit pidana umum Ibda Ahmad Faisal Tunaidi, polisi lakukan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang rekan-rekan, siang ini kita melakukan pepaksa atau penangkapan terhadap pelaku yang dijerat pasal tiga enam lima atau pencurian dengan kekerasan. Kemarin, kita sudah melakukan penyelidikan terkait peradaan pelaku yang mana kita melakukan penjebakan yang dilakukan oleh informan saat ini. Siang ini pelaku sudah ada di dalam area kolam. Jadi, cara bertindak nanti atau CB nanti kita tidak ada keraguan. Begitu sampai lokasi, langsung kita lakukan penangkapan. Jelas? Jelas! Tim memburu dua pelaku yang merampas motor Ertina. Korban bahkan terluka saat motornya dirampas karena sempat terseret di jalan. Koordinasi dengan tim intai di lapangan pun dilakukan agar pelaku terus dipantau. Assalamualaikum. Saya marah bala dong, ya? Yuk, jangan sampai lepas, ya? Pantau terus. Kami sudah ke-TW ke sana. Jadi, kamu tempel terus, jangan sampai berlari. Lalu, kami menghubungi informan di mana keberadaan pelaku sudah di areal kolam dan informan juga menyempel dengan pelaku. Cara bertindak kami memancing pelaku untuk keluar dari lokasi persembunyian dengan menggunakan seorang wanita. Kupu dan paraku menyentuhi untuk bergantian ketemu dengan wanita tersebut. Informan kami, pelaku ini hobi. Memainkan wanita atau memacari beberapa wanita di wilayah tersebut. Pelaku mencoba melarikan beat. Pelaku akhirnya bisa dibekuk karena terpojok di bibir kolam sekitar tamat sehingga tak mampu melarikan diri dan membawanya ke mapore semua rakyat ini. menurut keterangan pelaku uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk foya-foya membayar pemandu lagu dan membeli minum-minuman keras. tersangka 365 yang merampok ibu-ibu lagi nak ke pasar. Watermax kupi warna merah. Barang buktinya sudah di depan kami amankan. Sekarangnya baru usi kok. Apabila ini kami nakangkap pengembangan. Sekarang kami serahkan kepada penyidiknya. Jujurnya, sekali. Sekali. Motoraku. Kupi. Kupi warna. Warna merah. Maka orang cana kebelong kepala gitu. Merampok gitu. Iya pak. Dari rumah. Perban seorang ibu-ibu yang kerugian juga bisa dibilang satu kendaraan roda dua berjenis sonda scoopy. Kemarin kami sudah lakukan tumpaya paksa yaitu penangkapan terhadap laku yang berjumlah dua orang. Kami lakukan dengan cara penyelidikan dulu oleh informan lalu kami langsung melakukan tindakan upaya paksa. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Satu es krim Pores Mora Enim akan terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya.